Halo, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi cerita tentang bagaimana kami di Arsa Kids mencoba berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah solusi untuk pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya berkenalan dulu dengan teman-teman semua. Nama saya Adam Ardisa Semita, saya CEO dan juga Co-Founder dari Arsa Indonesia dan Arsa Kids. Arsa Indonesia adalah sebuah perusahaan pengembang game mobile yang didirikan pada tahun 2011. Jadi background saya adalah IT. Kami mengembangkan game khususnya untuk mobile. Salah satu game terbaru kami yang baru kami rilis adalah judulnya Shizuki Wartek Mania. Sudah tersedia di Google Play dan sebentar lagi akan ada di iOS juga. Jadi silahkan kalau mau di-download. Kemudian itu tahun 2011, di tahun 2015 kami membuat unit bisnis baru yang bernama Arsa Kids. Nah kalau Arsa Kids ini fokusnya adalah pertama untuk anak usia dini atau Early Childhood Development. Kenapa? Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada tahu ya kenapa. Karena memang di usia tersebut atau disebut dengan Golden Age adalah era di mana yang sangat-sangat penting untuk membangun fondasi agar ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah yang kedua yang menjadi fokus kita juga adalah menggunakan game yang bersifat edukatif. Nah ini yang mungkin agak-agak menarik adalah kenapa mediumnya adalah game. Nah di sini sebenarnya kami mencoba menjawab permasalahan yang terjadi di mana ini sekarang mungkin orang tua-orang tua yang seumur saya nih ya. Orang tua millennial dan generasi Z ketika mereka punya anak, anak mereka itu mau nggak mau lahir di dunia yang sudah serba digital. Jadi atau misalkan kita sebut mereka digital native. Nah mereka ini haus atau apa yang namanya butuh konten-konten dan ingin eksplorasi terkait dengan dunia digital tapi masih sedikit sekali konten-konten digital yang itu ramah untuk anak-anak dan memang didesain untuk membantu tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu kami mencoba mengisi kekosongan tersebut. Oh kayaknya kita perlu nih memberikan konten yang positif berupa game sehingga itu anak itu bisa bermain dan ada konten edukasinya sehingga bisa belajar juga dan dengan media digital. Sehingga anak-anak yang digital native ini bisa berinteraksi dengan dunia digital dengan aman dan sesuai dengan usianya. Jadi itu kenapa kita membuat Arsakids. Nah sekarang saya pengen cerita sedikit tentang pengalaman kami di Arsakids berkolaborasi. Jadi dulu ketika 2015 Arsakids pertama kali berdiri, yang kami lakukan adalah kami membuat ini benar-benar tanpa ilmu atau landasan yang valid. Jadi yang kita lakukan benar-benar berdasarkan personal experience. Karena kebetulan tahun 2015 itu saya baru dianugerahi seorang putri dan saya ngerasa kayak wah ntar anak saya butuh konten edukatif berupa game. Sehingga dia bisa berinteraksi dengan dunia digital juga dengan baik. Akhirnya keluarlah output game berjudul Learn With Pippo atau Belajar Bersama Pippo. Dimana isinya adalah kumpulan game-game edukatif yang karena latar belakang kita di Arsakidsnya adalah pengembangan game. Jadi fokus kita adalah membuat game yang ramah anak dengan visual yang bagus dan animasi yang bagus. Jadi ini ada sedikit videonya bisa teman-teman lihat belajar bersama Pippo. Terima kasih telah menonton! Nah, ketika mengembangkan game belajar bersama Pippo, kita menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yang kami rasakan adalah game yang kami buat ini memang tidak ada berdasarkan landasan apapun. Tidak memikirkan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun. Yang ada adalah, oh kayaknya belajar alfabet seru nih, belajar tentang bentuk seru nih, belajar tentang hewan seru nih. Jadi based on kira-kira apa yang seru, yuk kita bikin. Jadi bener-bener pure random banget kita bikinnya. Terus tantangan kedua adalah, karena kami butuh tahu ilmunya seperti apa, untuk mencari rekan yang bisa diajak kolaborasi pun juga bukan hal yang mudah. Terutama karena games itu, image-nya sangat negatif gitu. Seakan-akan, oh kalau anak dikasih game nanti jadi kecanduan, anak dikasih game nanti jadi segala macam gitu kan. Padahal kalau games itu didesain dengan baik, sesuai dengan umurnya untuk anak-anak, dan digunakannya pun juga dengan cara yang baik, itu bisa memberikan efek yang positif. Nah, jadilah kita mencoba membangun kolaborasi. Kita perlu mencari partner untuk berkolaborasi, sehingga game yang kita buat bisa jauh lebih bermanfaat lagi. Kita bertemu dengan praktisi psikolog anak. Jadi, bertemu dengan beliau, kita berdiskusi, berkolaborasi, terutama dari sisi pertama, menemukan problem apa sih yang sebenarnya dialami oleh anak-anak usia dini dan keluarga, dan gimana sih kita bisa solve tersebut. Kemudian juga kita dibantu, kira-kira mekanik di dalam gamenya seperti apa, tipe pemainannya seperti apa, sehingga bisa membantu menstimulasi tumbuh kembangnya anak. Sama yang ketiga dan yang paling penting adalah kita bisa dibantu untuk melakukan testing dan validasi. Kalau selama ini, testing dan validasinya hanya anak sendiri dan teman-teman yang saya kenal, kalau sekarang testing dan validasi dari produk yang kita buat itu benar-benar langsung ke real problem untuk anak-anak atau keluarga yang mengalami permasalahan, bisa kita bantu dengan produk yang kita buat. Jadilah dengan kolaborasi tersebut, awalnya tidak berlandasan teori sama sekali, hanya berdasarkan pengalaman pribadi, kita bisa membuat sesuatu yang fokusnya di cognitive development. Jadi kita benar-benar mencoba membantu mengembangkan kemampuan kognitif anak, kita punya produk yang tervalidasi dan tetap fun karena ini dalam bentuk game. Jadilah outputnya kita punya produk baru, jadi kolaborasi ini dimulai awal tahun ini dan bulan ini sedang proses testing, jadi masih early access, namanya People Brain Training. Ini adalah tools untuk membantu terutama orang tua, tapi juga bisa digunakan untuk guru atau psikolog untuk mengenal anaknya dari sisi perkembangan kognitifnya dan membantu menstimulasi kemampuan kognitif tersebut sesuai dengan usianya. Kira-kira seperti ini videonya. Terima kasih telah menonton! Nah, saat ini People Brain Training sedang dalam fase testing. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen coba dan memberikan feedback, bisa langsung ke link tersebut atau bisa cek informasinya di Instagramnya Arsakids. Terakhir, saya ingin membaikkan tips untuk berkolaborasi buat teman-teman yang kedepannya pengen berkolaborasi juga. Pertama, yang kami rasakan cukup penting dan sangat-sangat berpengaruh adalah menemukan partner yang tepat dengan visi yang sama. Jadi ini saya ingat banget, momen pertama kali saya bertemu dengan partner kolaborasi kami, yaitu yang praktisi psikolog anak. Yang terjadi adalah, saya ketemu sama dia, namanya Putri ya. Saya bilang gini, Put, kita ini di Arsanesia bisa bikin game. Kita ini jago lah kalau misalkan disuruh bikin game. Tapi kalau misalkan ditanya bagaimana membuat game yang bagus buat anak-anak, kita sama sekali blank, kita nggak tahu teorinya gitu kan. Jadi kita butuh bantuan di situ. Di sisi lain, Putri juga ngomong sama kita. Dan ini, kita itu di kampus dan kita sebagai praktisi, kita tuh banyak banget nih teori-teori yang kita lakukan research-nya, yang menggunakan game untuk membantu berbagai macam permasalahan. Seperti misalkan tadi ya, cognitive development, hubungan komunikasi anak dan orang tua, atau bahkan Putri sempat cerita, bahkan game itu bisa membantu untuk anak-anak yang punya keterbelakangan mental gitu kan. Tapi mereka hanya punya teorinya, nggak tahu cara mengaplikasikannya. Wah langsung itu kita langsung klik banget, oh pas banget nih. Kita saling membutuhkan dan kalau kita berkolaborasi, kita bisa bikin something yang amazing banget waktu itu. Jadi itu yang pertama, harus mencari partner yang sama-sama satu visi. Yang kedua adalah, ada segi tantangan dari segi komunikasi. Karena kita mencoba membuat sesuatu yang mengkolaborasikan dua disiplin ilmu yang berbeda. Satu, di Arsanesia yang membuat game yang rata-rata isinya adalah engineers dan juga artis. Satu lagi adalah psikolog anak gitu kan, yang memang ilmunya sangat-sangat bahasa psikologi gitu. Jadi memang berkomunikasi dan menyamakan suhu itu sangat penting. Beberapa kali kita coba, ini maksudnya gimana ya, maksudnya gimana ya, sampai akhirnya kita bisa menemukan, oh yang kita inginkan seperti ini dengan bahasa yang sama. Yang ketiga adalah, kita harus memanfaatkan teknologi untuk memanage proyeknya. Jadi mungkin banyak sekali proyek kolaborasi yang awalnya semangat, terus akhirnya lama-lama hilang, ini sudah sampai mana, segala macam, akhirnya tenggelam. Nah pentingnya kemampuan manajemen produk yang baik atau manajemen proyek yang baik, itu juga perlu didampingi dengan teknologi-teknologi yang mendukung. Jadi ada teknologi tools-tools yang kita pakai untuk mengetahui, sekarang sudah sampai mana fase development-nya, timeline yang sudah sampai mana. Kemudian kebetulan karena kantor kita di Bandung, tapi rekan kita kolaborasi adanya di Jakarta, kita komunikasi dengan teknologi juga diarak jauh dan lain sebagainya. Jadi itu tiga tips yang bisa saya share. Nah ke depan ini sebenarnya masih banyak banget area yang bisa kita kolaborasikan. Jadi Arsakids ini memang spesialisasinya adalah membuat games. Nah sekarang tinggal bagaimana games tersebut bisa membantu menyelesaikan atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di berbagai sektor. Karena kalau kita ngomong pendidikan di Indonesia, itu kan masalahnya ruwet banget dan di mana-mana itu banyak yang bisa kita solve gitu kan. Nah saya ingin mengajak nih teman-teman, yuk yang punya problem, yang punya masalah yang kira-kira bisa disolve dengan medium game, yuk kita kolaborasi. Kita kerjain apa bareng-bareng yuk ke depan gitu kan. Saat ini kita sudah coba kerjasama untuk membuat sesuatu untuk membantu stimulasi kognitif anak gitu kan. Kira-kira ada hal lain apa yang bisa kita kolaborasikan. Mungkin dengan praktisi di bidang kesehatan, dengan guru, atau dengan yang lainnya gitu ya. Jadi silahkan bisa kontak saya via email atau via social media. Ayo kita kolaborasi bareng-bareng karena masalah di Indonesia. Nggak bisa selesai kalau kita jalanin sendiri-sendiri. Paling itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.